Seorang kepala desa di Brebes mendekam di penjara karena tersandung kasus korupsi dana desa. Uang korupsi sebesar nyari 1 miliar rupiah dipakai tersangka untuk judi online. Kepala desa jati makmur Brebes, Muhammad Suhendri tinggal menunggu jadwal untuk duduk di kursi pesakitan. Priyani ditahan kejaksaan negeri Brebes karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa sejak menjabat menjadi kepala desa sejak 2019. Dia diduga menyelewengkan dana desa nyari 1 miliar lebih yang berasal dari bantuan langsung tunai, proyek pedat karya, dana penyertaan modal bumi dan desa, dan dana pembangunan desa jati makmur. Mirisnya, seluruh dana yang dikorupsi dipakai untuk judi daring atau online seperti slot dan judi Singapura. Uang itu juga dipakai untuk trading. KDS ini merangkap, merangkap juga sebagai bendahara, merangkap juga sebagai sekretari, jadi dikelola oleh slot sendiri gitu loh. Jadi dikelola oleh sendiri. Kemudian berdasarkan pengakuan tersangka ini, bahwa hasil dari perbuatan tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading seperti itu. Dan ini dilakukan mulai tahun 2019 sampai 2022 berarti pada saat mulai pertama diangkat menjadi kepala desa. Setelah berkasnya dinyatakan lengkap, kini Muhammad Suhenri ditahan di Kejaksaan Berbes sejak 27 Juni 2024. Ia dijerat undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hingga 20 tahun penjara dan didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah.